Intro Dan pemirsa mengawali informasi pertama di sore hari ini yaitu Anggota DPR RI Inisiasi BIMTEK Industri Kecil Mengentaskan laju perekonomian industri kecil menengah Legislator DPR RI Bambang Hariyadi Selasa siang inisiasi bimbingan teknis sebagai kalangan pelaku usaha BIMTEK ini bertempat di Ballroom Hotel Aston Cember Yang digelar atas kerjasama Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah berdampak besar bagi laju perekonomian yang melemah Sehingga bimbingan teknis ini diharapkan bisa membantu para pelaku industri kecil kembali bangkit Terlebih yang ada di Kabupaten Cember dan Lumajang Dan pemirsa untuk berbincang lebih jauh bagaimana inisiatif BIMTEK Industri Kecil ini Saya akan berbincang secara virtual dengan Bapak Bambang Hariyadi Selaku Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Fraksi Gerindra Yang saat ini tengah melakukan kunjungan kerja di luar negeri Halo selamat sore Bapak Bambang Hariyadi Ya selamat sore Mbak selamat pagi kalau disini Pagi ya Pak ya disana Silahkan Ini kami lagi melakukan kunjungan terkait RU Energi Baru Terbarukan Mbak Karena kita ke depan sudah akan menuju kepada energi baru terbarukan Dan bergeser dari energi for share Baik Bapak Bambang boleh disampaikan Bapak bagaimana inisiasi awal dilakukannya BIMTEK Industri Kecil harus digelar Jadi bagi Pasca pandemi ini salah satu kekuatan Indonesia adalah usaha kecil dan menengah Dan kebetulan di Komisi 7 yang menjadi mitra kami adalah Kementerian Perindustrian Dan disana ada salah satu Direktur Terkait Direktur Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Terkait Pangan Kenapa kita lebih mengintensifkan terhadap atau memfokuskan terhadap pangan ini Karena bagaimanapun ada tiga sisi fundamental kebutuhan masyarakat kita Dan kita memiliki 250 juta penduduk yang ada di Indonesia Ini adalah sebuah anugerah Tuhan yang kepada Indonesia yang harus kita syukuri 250 juta penduduk ini sangat membutuhkan tiga hal Poin yang sangat pokok dan sangat fundamental Yaitu sandang, pangan, dan papan Dan saya pikir kalau kita bicara sandang Semua sudah paham bahwa ini juga bisa dilakukan oleh industri kecil Seperti kenapa saya lakukan hari ini pelatihan konveksi Kita berharap bahwa di tengah pandemi ini kita ikut menggerakkan Dan bahkan dengan adanya teknologi saat ini Semua orang bisa bekerja dari rumah Salah satu contoh kita bisa jualan online kan Saya melihat bahwa di Kabupaten Jember juga banyak sekali Teman-teman atau ibu-ibu yang sudah berjualan Mukena, kerudung, baju, atau apapun Lewat online Dan semua juga diproduksi oleh industri-industri kecil Contoh dulu kita masker Kita produksi masker kain oleh konveksi-konveksi kecil Begitu juga hari ini Ada lima bidang juga yang dilakukan Untuk dilakukan pelatihan untuk beberapa hari ke depan Pertama yaitu ada pengolahan ikan Kita banyak sekali kita memproduksi ikan Bahkan menghasilkan ikan Ada di daerah bangsal, kencong, dan sebagainya itu Mereka bisa membudidayakan ikan Tapi belum bisa mengelola dengan baik Masih pengelolaannya pengelolaan konvensional Kita ingin ke depan Mereka bisa mengelola ikan-ikan tersebut Jauh lebih berteknologi Dan bisa mendapatkan pasar yang lebih baik Terus kedua terkait pelatihan pakan ikan Kita sampai sejauh ini Masih produksi pakan ikan Masih memberdayakan produksi pabrikan Kita berharap bahwa Apa yang ada di sekitar kita Apa yang ada di sekitar jember Bahkan apa yang ada di sekitar kencong Kita bisa berdayakan untuk pakan ternak itu sendiri Khususnya pakan ikan Kalau makanan ringan Saya pikir di Kabupaten Jember Sudah cukup banyak Ibu-ibu khususnya yang berusaha kan Terkait kemilan lah Katakan kalau di Kabupaten Jember Nah Dan ada bidang lain Yaitu yang sedang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian Pada beberapa Teman-teman di Kabupaten Jember Yang dilakukan bimbingan Yaitu salah satunya Anyaman bambu Kita di Kabupaten Jember itu punya banyak bambu Tapi kita tidak tahu Menggunakan apa Kita hanya bisanya cuma dibuat pagal Pagar untuk kandang ayam kan Padahal sekarang Anyaman bambu itu bisa digunakan banyak hal Bisa buat Misalnya bisa buat kursi Yang bisa tidak hanya untuk Kegunaan untuk outdoor saja Bahkan untuk tempat-tempat souvenir kan Banyak sekali Tinggal bagaimana kreativitas yang dilakukan Oleh masyarakat itu sendiri Makanya harapan saya dengan Adanya bimbingan Dari Kementerian Perindustrian Teman-teman yang sudah Yang sudah diberikan bimbingan Bisa mengadopsi Dan juga bisa Mengimplementasikan Di dalam kehidupan sehari-hari Dan juga Menyebarluaskan Kepada masyarakat sekitar Karena harapan saya Bahwa Kabupaten Jember Kedepan Bisa jauh lebih maju Apalagi Pas ke pandemi ini Pas ke pandemi ini Masyarakat sangat terpukul Khususnya ekonominya Semoga dengan bimbingan ini Dan dilakukannya Terhadap Sebagian Masyarakat Bisa menyebarluaskan Bahkan Bisa memacu Kreativitas Untuk menjadi Seorang usahawan Itu Selanjutnya Pak Bambang Elemen apa saja Yang paling urgent Untuk dilakukan Dalam BIMTEK ini Saya berpikir bahwa Pertama adalah Saya berharap bahwa Bimbingan ini Lebih dilakukan Lebih diutamakan Kepada anak-anak muda dulu Bagaimanapun Anak-anak muda kita Semangatnya Cukup kuat Dan Energinya juga Masih Sangat fresh kan Terus kedua Di tengah pandemi ini Kita juga Butuh kebutuhan Orang yang Punya Memiliki fisik Yang tangguh Jadi dengan Kondisi pandemi Kayak gini Kita harapan Dengan anak-anak muda Yang diberikan Bimbingan Dia memiliki Semangat Memiliki Keinginan Yang kuat Untuk menjadi Pengusaha Dan dia juga Bisa Menjadi Simbol Untuk menyebarkan Keilmuan Yang telah didapat Dari Kementerian Perindustrian Gitu Terus Kalau juga Ada juga Terkait Ibu-ibu Karena bagaimanapun Ada kelompok Yang mungkin Kita sering Dengar dulu Waktu pemilu Kelompok Mama Kita ingin Kelompok Mama ini Tidak hanya Untuk masak Untuk suaminya Atau tidak Hanya mencuci Atau mengisi Lowong Waktunya Dengan menonton TV Atau Sinektron Korea Kita berharap Ibu-ibu Kedepan Di tengah Pandemi ini Bisa Dengan Keahliannya Bisa membuat Kue Jemilan Itu Semakin Diberdayakan Dan Kita berharap Juga Pemerintah Daerah Turut Men-support Dan memasarkan Produk-produk Yang dihasilkan Oleh Masyarakatnya Sendiri Khususnya UMKM Atau Kalau di Perindustrian IKM Kemudian Pak Bambang Kalau berbicara Adanya dampak Dari pandemi COVID-19 Sendiri Apa Keprihatinan Dari Bapak Bambang Terhadap Para pelaku Usaha kecil Ini Kita Semua Terprihatin Karena dampak Ini Tidak Hanya Di Ada Di Indonesia Nah Ini Hampir Di Semua Negara Cuma Kita Bersyukur Kepada Allah Bahwa Indonesia Walaupun Negara Berkembang Tapi Kita Bisa Bertahan Karena Kenapa Karena Indonesia Negara Yang Bisa Memenuhi Kebutuhannya Sendiri Coba Kita Lihat Negara Tetangga Kita Singapura Misalnya Contoh Dia Kayak Raya Tapi Ketika Pandemi Dia Terjepit Posisinya Seperti Saat Ini Karena Kebutuhan Utama Dari Untuk Masyarakatnya Itu Semua Mengandalkan Dari Luar Negeri Alhamdulillah Indonesia Tidak Kita Masih Bisa Bercocok Tanam Dan Kita Bisa Membeli Kue-kue Dari Antar Masyarakat Insyaallah Bahwa Saya Juga Sebagai Pimpinan Komisi Kita Kita Kebetulan Saya Selaku Ketua Panja Pengawasan Impor Bahan Baku Industri Tujuan Saya Adalah Bagaimana Kita Kedepan Menekan Atau Meminimalisir Impor Impor Bahan Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat Indonesia Karena Kita Ingin Impor Dibolehkan Hanya Untuk Karena Memang Sudah Tidak Ada Jalan Keluar Lain Tapi Kalau Bahan-bahannya Masih Ada Di Dalam Negeri Kita Inginkan Bahwa Produk Impor Ditiadakan Terutama Bahan Baku Karena Hampir Semua Bahan Baku Kita Hampir Didominasi Oleh Bahan Baku Impor Dan Saya Berharap Kedepan Dengan Adanya Panja Ini Saya Ingin Memastikan Bahwa Impor Terkait 19 Bidang E-sektor Yang Diberikan Relaksasi Oleh Pemerintah Itu Kita Bisa Pantau Sedemikian Rupa Dan Benar-benar Dimanfaatkan Bukan Untuk Dicari Keuntungan Oleh Sebagian Pihak Pak Bambang Selanjutnya Apakah Dengan Bimtech Ini Bisa Membantu Para Pelaku Usaha Untuk Bisa Bangkit Ya Insyaallah Bagaimana Kita Mau bangkit Kalau Kita Tidak Paham Apapun Kan Bahkan Kita Ada Satu Ayat Yang Menyampaikan Bahwa Tidak Akan Berubah Nasib Sesuatu Kaum Kecuali Kaum Itu Sendiri Yang Ini Merubah Jadi Saya Harap Bahwa Adanya Pelatihan Ini Adalah Suatu Perubahan Sebuah Keilmuan Baru Yang Didapatkan Dan Semoga Bisa Diterapkan Di Kabupaten Jember Terakhir Pak Bambang Dengan Adanya Bimtech Ini Harapan Dari Bapak Bambang Hari Adi Selaku Wakil Dari Masyarakat Jember Dan Lumajang Di Senayan Ini Apa Adanya Bimtech Ini Ada Beberapa Hal Yang Saya Ambil Pertama Saya Sendiri Saya Ingin Bermanfaat Bagaimanapun Saya Telah Diberikan Dua Kali Mandat Oleh Masyarakat Jember Saya Ingin Punya Manfaat Bagi Masyarakat Yang Kedua Mereka Mereka Yang Teman-teman Yang Dilatih Dalam Bimtech Ini Bisa Mendapatkan Keilmuan Baru Yang Bertujuan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dan Juga Ketiga Adalah Saya Menginginkan Bahwa Teman-teman Yang Sudah Belajar Ini Ilmu Terapannya Bisa Disebarluaskan Pada Masyarakat Lainnya Dan Yang Keempat Ini Adalah Sebuah Upaya Saya Untuk Mendekatkan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dengan Tadi Hadirnya Kepala Dinas Perindustrian Insyaallah Kedepan Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dan Pusat Insyaallah Saya Bisa Sebagai Wakilnya Wakil dari Kabupaten Jember Insyaallah Saya Dengan Sukarela Dan Siap Satu kali 24 jam Setiap Hari Untuk Menyebatani Kabupaten Jember Dengan Pemerintah Pusat Disampaikan Terima kasih Kepada Bapak Bambang Hariadi Selaku Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Atas Informasi Yang Dibagikan Secara Virtual Dari Tempat Di Luar Negeri Saat Ini Selamat Sore Pak Bambang Terima Kasih Atas Waktunya Selamat Sore Mak Makasih Salam Semua Sehat Selalu Siap Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada 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 Terima kasih.